Buron selama dua minggu, anggota Satreskrim Polres Batu berhasil meringkus tiga pelaku pengeroyakan terhadap seorang anggota kepolisian Polsek Batu Saifuddin Zuri. Ketiganya adalah M. Ilham alias Meti, 20 tahun, Andik Sugiantoro alias Keceng, 25 tahun, dan Samsul Arifin alias Ambon, 19 tahun. Ketiga pelaku merupakan warga Jalan Wukir Keluran Temas, Kecamatan Batu. Ketiganya ditangkap pada 14 Januari 2016 yang lalu di kediaman masing-masing. Sementara itu, salah satu pelaku pengeroyakan Agus Subangkit alias Bangkit masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Kapolres Batu AKBP Leonardus Harapantua Simar Mata Permata menjelaskan, ihwal mula terjadinya pengeroyakan, di mana pada tanggal 30 Desember 2015 pukul 17.30 sore, Peribkas Saifuddin Zuri sedang berpatroli di salah satu ruas putaran di Jalan Sultan Agung Kota Batu. Saat itu, korban melihat seorang polisi cepek atau pengatur jalan sedang membantu kendaraan berputar arah dengan meminta uang secara paksa kepada pengendara. Karena melihat hal tersebut, Saifuddin lalu menegur pelaku. Tidak terima ditegur, polisi cepek dibantu tiga rekanya yang tengah terpengaruh minuman keras, lalu mengeroyok Saifuddin hingga menderita luka di wajah. Usai mengeroyok, empat pelaku melarikan diri meninggalkan korban yang terkapar di jalan. Jadi ini pada saat anggota melakukan pengaturan, ini jelang mau tahun baru, melakukan pengaturan di U-Turn itu, mereka bertiga ini minta uang kepada warga, tapi memaksa. Ini ditegur, tidak terima, dan mungkin dalam pengaruh minuman, mereka melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan 1.70 tadi. Ini dalam waktu dua minggu ya, kita sudah bisa ungkap untuk pelakunya. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Bob Muharang, Gajayana TV